Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat mengidentifikasi terduga pelaku penculikan terhadap Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun di sebuah besar Jakarta Pusat. Terduga pelaku yang masuk DPO, merupakan residivis kasus pencabulan anak dan baru bebas dari penjara pada tahun 2021. Hilang 7 Desember 2022 lalu, Satres Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas pelaku penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun warga Jalan Gunung Sahari, Sawa Besar, Jakarta Pusat. Lebih dari 3 pekan melakukan penyelidikan mendalam dengan menelusuri rekaman kamera CCTV dan memeriksa sejumlah saksi, petugas akhirnya berhasil mengidentifikasi terduga pelaku. Polisi pun langsung merilis foto terduga pelaku Iwan Sumarno berusia 42 tahun warga kampung Malaka. Identitas terduga pelaku terungkap berdasarkan informasi adanya kesamaan fisik terduga pelaku dengan pelaku penggelapan sepeda motor di RW 5 Kelurahan Pademangan yang berhasil diamankan warga beberapa waktu lalu. Setelah mencocokkan data keluarga, baik mantan istri maupun ibu pelaku, pria tersebut adalah Iwan Sumarno atau Yudi alias Herman alias Jackie. Terduga pelaku yang kini masuk dalam daftar pencarian orang merupakan residivis kasus pencabulan anak yang baru saja bebas dari penjara tahun 2021 lalu usai menjalani masa hukuman 7 tahun penjara. Kami mendapatkan wajah dari orang yang memang menggunakan berobat tersebut. Pihak kepolisian mengibau kepada masyarakat yang melihat keberadaan pelaku dapat segera melapor ke kantor polisi terdekat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.